Itu lagi dipakai gimana? Bukankah kalau misalkan nanti kena jemur panas, atau hujan, atau enggak Ya kita pakai kencang dikit, tiba-tiba ambrol di jalan gitu motornya gimana? Itu kan ketakutan-ketakutan yang kita harus hindarin bener-bener dalam Membangun sebuah kendaraan, apalagi modifikasi gitu guys Selamat datang kembali bersama saya, dan ini Sprint Vespa Dan kita adalah dunia Oke guys, jadi hari ini topik kita ingin membahas Dan sekaligus menjawab bagi kalian yang kemarin komen-komen Bang mana bang restorasi Vespa-nya? Bang mana bang restorasi Vespa-nya? Vespa yang tua kan? Oke, segini guys Kemarin itu, kita sebenarnya emang lagi ngebentuk-ngebentuk lagi Lapisan-lapisan bodi yang perlu sangat diwajarkan Namanya kendaraan bermotor dengan basic bodi plat Kentreng-kentreng, alias bukuan plastik itu Ya pasti ada sedikit karat dan ngulet-ngulet Nah sekarang gini guys Gue bakal tampilin semua Yang mau Vespa lama dan Vespa baru juga Ini gue bakal tampilin semua Kenapa kerjaan di sini agak sedikit lama? Karena kita itu mengerjakan secara detil-detil banget Dan karena kita gak mau ada bodi yang kena karat sedikit pun gitu Sekarang kita ibaratkan nge-finishing mobil Dengan memberikan cat terbaik, ramon terbaik Tapi dasar bodinya ada karat Ya sama aja goodbye my love gitu guys Itu menurut gue Dan begini, di belakang gue ini Ini adalah Vespa Sprint Alias Vespa yang bisa dibilang tahunnya 2011-an 2019-2018 gitu Ini kita lagi build nih Restorasi abis-abisan Alias Bisa dibilang ya Ini bukan Sprint gitu Siluman Primavera yang kita convert ke Sprint Nah ini guys Kalau mau lihat lebih detil Kenapa gue bisa takut banget Ibaratkan Vespa yang berbasis Besi itu harus lebih diperhatikan Daripada motor-motor yang basicnya plastik Itu ada begini Lihat nih guys Ini motor dibaratkan tahunnya 2018-2019 ya Tapi kalian lihat Satu Dua Tiga Empat tuh Jadi ini chassisnya Bisa dilihat langsung aja Ini motor Ya Baru berapa tahun aja Itu udah ada karat-karatnya gitu guys Gimana Kita lagi ngerjain Vespa yang tua itu gitu Bukan berarti gue ngebilang Vespa itu kendaraan jelek Justru Karena mungkin Ya kita disini hobi entusias juga ya Pengennya ngerakit motor tuh Yang bener-bener sampai perfect banget Sampai akhirnya Customer pun ngepake Ya Aman di jalan Kebayang dong Kalau misalkan Kayak deck disini aja udah Ada karat Kita lewatin Nggak kita semprot Nggak kita restorasi Itu lagi dipake gimana Bukankah kalau misalkan Nanti kena Jemur panas Atau hujan Atau enggak Ya kita pake kencang dikit Tiba-tiba Amrol di jalan gitu Motornya gimana Itu kan ketakutan-ketakutan Yang kita harus Hindarin bener-bener Dalam Membangun Sebuah kendaraan Apalagi Modifikasi gitu guys Dan Balik lagi Kalau bicara soal Vespa Vespa baru pun Tidak kalah sulit Dengan Vespa yang lama guys Karena perintilan-perintilan Begini banyak banget nih Ini nih Cover Airflow Angin nih Dan ini cover laci Dan ini Apa nih Ini tutupan atasnya ya Tanduknya Ini banyak banget gitu Perintilan-perintilan kecil Yang ibaratkan Kita disini pengen ngecat tuh Semuanya bener-bener Sampai kena gitu guys Dan tentunya Di Vespa baru ini Ada kombinasi Beberapa bagian Yang plastik Alias plastik itu Pastinya lebih ringki Untuk dibongkar Alias Kalau udah Patah Kita sambung lagi Kekuatannya itu Tidak seperti Barang Orisininnya lagi Alias Kalian harus Mengganti partnya Dengan part baru Dan kalian harus Beli Dicopotan Atau enggak Di dealer terdekat Nah Jadi Apa ya Gue disini Gak mau Ibaratkan Gue pengen Nurutin Semua request Dari kalian Dalam Menyajikan topik-topik Konten yang mungkin Kalian tungguin Ke Vespa tua Tapi disini Kita juga Ibaratkan Kita ngeduluin customer kita Yang udah percaya ke kita Kita kerjain dulu Abis itu baru Kita kerjain Kendaraan kita sendiri Ya ini Ada salah satu customer gue Warga Cirebon juga Mister Bontar Nama cantiknya Dia Bontar Jadi ini motor Bener-bener dia Cuman titip Kok bikinin warna biru Yang nyentrik Seger Dan tolong Restorasi motor gue Kasusnya itu Request pertama Dari si Bontar Akhirnya kita udah Lepas-lepas semua Sampai begini Dan ternyata Ya balik lagi Kayak Vespa yang sebelumnya Wah Luar biasa sih guys Ini siluman Primavera Banyak juga gitu Ini banyak banget Partnya gak tau Ada berapa Bisa puluhan kali guys Bisa sampai sekitar Dua puluhan lebih Dan partnya tuh Dibandingkan mobil Motor tuh kecil-kecil gitu Yang ibaratkan Wah Ini susah juga nih Pelan-pelan Ya sebenernya sih Gak ada yang susah sih Kalau kitanya Apa ya Lebih teliti ya Berusaha teliti aja gitu guys Jadi ini Vlog Soal Gue tunjukin si Vespa barunya nih Si Primavera Yang jadi siluman sprint Gue ingetin dulu Kita ada 5 Instagram Buat kalian juga mungkin Yang mau request-request Video apa Yang unit mobil kita kerjain Kita posting di 5 Instagram ini Kalian boleh juga komen di Youtube ini Dan tentunya Ajak teman kalian Buat subscribe Karena kita disini Terus-terusan Ingin mengembangkan Supaya channel ini tuh Bisa menjadi Channel yang kalian Patut Tonton Setiap harinya Oke guys Balik lagi Ini dia Mungkin yang request kalian Tunggu-tunggu kemarin Nah ini nih Si Vespa nya nih Vespa apa ya guys Kemarin gue lupa PX ya namanya Kalau gak salah Iya PX Eksekutif Bukan eksklusif Nah iya Itu gue masih inget Oke jadi Itulah perbedaan Yang tadi tuh Vespa Baru Ini Vespa tua Nah ini Vespa tua 98% Itu besi semua guys Kebayang dong Ngerjainnya kayak apa Biasanya kita Kalau ngerjain Vespa Baru itu Sekitar 2 minggu Bisa beres lah 2 minggu udah beres Kita balik lagi Cet karat Cek ya Cek karat Cek permukaannya lempeng atau enggak Dan Permukaan bodi Vespa itu bulat Alias Lebih Apa ya Kelihatan Nge Apa Mengkol-mengkol gitu Penyok-penyok Kalau tidak terbungkus Dengan rapi Atau terketuk platnya Dengan baik gitu guys Tapi Ini di Vespa tua ini Kita juga udah sampai Restorasi Bagian yang ini semua nih Ini contoh nih Kayak Sampingnya nih Ini rumah mesin Yang sebelah sini Ini rumah Box Aki ya Ini bener-bener kita udah cek karat Free Aman banget Enggak ada karat-karat Dan partnya tuh Bener-bener Tuh Ini dong Kebayang kan Ini guys Ini yang belum Kita restore nih Tuh Kayak begini Ini kan karat Sampai Peot-peot Masa Ini gue gak Rapihin dulu Kita sempurnain dulu nih Garis-garis gininya Ini kan penyok nih Kebayang dong Ini cuman Apa ya Rumah Kipas ya Rumah kipas mesin Dan ini bodi nih Segamreng-gamreng begini nih Kita ngecekin dan ngebuang-ngebuang yang begini Kemarin itu ada di beberapa bagian tuh Ada yang kita ganti gitu Dengan plat baru Sampai akhirnya kita masih menonjolkan Sepertinya nih Ini garis-garis bodi alias sasis yang gak boleh hilang katanya Nah kalo mau merestorasi pespa Kalo mau merestorasi pespa Jadi disini ada penyok Jangan didempul Tapi harus tetep perhatikan Ada sudut-sudut seperti ini nih Pres-presan platnya Sampai lubang-lubang bautnya pun Kalo emangnya Tidak digunakan untuk menempel Benda Dibiarkan saja Ada dudukan Bautnya itu lubangnya Jadi itu uniknya dan bedanya Restorasi motor zaman sekarang dengan motor jadul Gitu guys Itu pelajarannya Dan tentunya masih ada lagi barang-barang Seperti ini yang gue restore Ini kemarin baru gue bersih-bersihin Ini tanky Ini gue bebersih tanky-nya Kemarin tuh kayak begini nih catnya nih Ada cat tapi udah sedikit karat Tuh Yaduh ini masih ada oleh sampingnya lagi Ya pokoknya Wah Parah tuh Tuh liat guys Aduh Parah banget Iyuu Kayak siam Pokok Gue baru kelar cuci tangan Karena gue terkena Satu barang goib Yang mungkin sudah tersimpan lama di motor itu Tuh liat Ih Makanya disini Kita bener-bener Kalau pengen restorasi itu Kita sampai cek sendiri Dan akhirnya kita bersihin dari luar sampai dalam Makanya Mohon bersabar Buat kalian-kalian yang Nungguin Bang Vespaya mana Vespaya Nih Vespaya tuh lagi Kita disini lagi pusing banget kerjaan Lagi banyak Sampai akhirnya ya Kita duluin customer kita Abis itu kita kerjain punya kita sendiri Oke Oke Dilanjut lagi Nah Ini nih Gue jadi takut loh Gue jadi takut nanti ada apa lagi gak ya Aduh Nah ini Ini Batok bawahnya Vespa Jadi kalian bisa liat ya Ini Vespa lama nih Kalau Vespa baru kan Cuman stangnya di dalamnya Dan cover Di cover kan ya Plastik gitu Tapi kalau Vespa lama Yang kayak gue tadi bilang Vespa lama itu 98% Semuanya besi guys Jadi Kita harus gosokin bener-bener Sampai gak ada karat Abis itu kita Cet tuh semua tuh Suara bodi Sampai beginian nih Kemarin gue kelotokin nih Cetnya nih Masih gosong Nanti udah ini beres Kita gosokin lagi Dan kita pilihin tuh permukaannya Biar rata banget gitu guys Jadi Sebenernya Itu balik lagi Proses Pain restoration itu Gak bisa cuman kita lakukan Seminggu Dua minggu Itu Vespa baru Oke Gue siap jabanin Tapi kalau Vespa lama Sebulan sampai dua bulan Kali ya guys ya Karena disini Gue gak mau ya Ibaratkan Gue gak akan dengerin orang yang ngomong Kok bang Kok lama banget sih Kok lama banget sih bang Gue gak akan dengerin itu Karena gue sendiri disini tau Proses kerja Dan proses Kita ngebikin chat tuh seperti apa Jadi Ya itu Urusan lama atau bentar Kalau mau bentar ya Tapi Jangan protes gitu kan Kalau hasilnya gak maksimal Tapi disini kita bener-bener Ngutamain kualitas Buat customer-customer kita Dan kalian semua Gitu guys Oke Mungkin Gue gak bisa panjang-panjang lagi Karena gue mesti lanjut Bebersih Ini Ini yang tadi Mengotor di tangan saya Dan harus saya Bersihkan sendiri So This is our topic Don't forget to like Subscribe dan comment Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa 30k kita ada challenge Buat expander merah kita Oke Kita punya 5 instagram disini And Thank you for watching Be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax